Dan Bapak Bisa hari ini jemaah haji dari seluruh dunia telah berada di Arafah untuk melaksakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji 1444 Hijriah. Tidak terkecuali jemaah haji Indonesia yang mencapai 220 ribu jemaah. Dan saat wukuf, jemaah haji berhenti dari segala aktivitasnya, berdiam diri membacatkan doa kepada Allah SWT. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Ami Melanrosa langsung dari Arafah. Pemiksa hari ini seluruh jemaah haji dari bagian negara termasuk Indonesia berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ada 29.000 lebih jemaah haji Indonesia yang akhirnya bulan yang semuanya sudah berkumpul di Arafah pada hari ini. Mereka berkumpul di kema-kema atau tenda haji yang ada di 70 makhluk yang ada di Arafah. Ada pun proses wukuf dimulai pada pukul 10.45 waktu Araf Saudi. Dengan urutan acara itu dimulai dengan sambutan, doa, kemudian khutbah wukuf, dan apa nyampainya tentang kata syara wukuf. Kemudian jemaah haji akan melaksanakan ibadah mandiri, di mana arti wukuf itu sendiri adalah berdiam diri, melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ini juga adalah puncak atau bagian dari hukum haji, di mana harus dikerjakan oleh seluruh jemaah haji. Dan jika tidak dilakukan, maka tidak rasah ibadah haji sesuatu. Dan Pak Mirsa, perlu saya sampaikan bahwa setelah laksanakan hukum, nanti jemaah haji Indonesia pada malam, hingga besok dimulai akan menuju Musgalifah, dan kemudian dilanjutkan kemina pada tanggal 10 sampai 13 juhu hijau. Ada pun bagi mereka yang melakukan nafas awal akan kembali kementeran pada tanggal 12 juhu hijau, sementara yang melakukan nafasan akan kembali pada tanggal 13 juhu hijau. Dan saya informasikan juga, seperti tadi pagi, pukul 6 orang ke Arab Saudi, jumlah ruangan dunia, haji, di kumpul 6 orang ke Arab Saudi, semuanya datang untuk meninjau sejumlah hasil-hasil layanan yang ada di Arab Saudi, mengutamanya adalah New India dan juga New India. Kumpul 6 orang ke Arab Saudi, dan juga rumahnya dunia, dan juga rumahnya dunia, di sebuah dunia, di sebuah dunia, di sebuah dunia, di sebuah dunia, juga rasa-rasahnya akan meninaikan diri kepada haji, bersama para jemaah haji Indonesia, fakultas. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi terkini langsung di Arafah Arab Saudi, saat jemaah haji wukuf di Arafah, Arafah yang mulai pada pukul 10 lewat 45 menit waktu setempat, atau sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Seperti kita saksikan saat ini, seluruh jemaah haji ini sudah berkumpul, dan kalau kita melihat data dari Indonesia ini sendiri pemirsa, dari kuota nasional totalnya 229.000 orang, realisasi penyerapannya ini mencapai 228.093 jemaah haji, yang ini terdiri baik dari haji reguler dan juga haji khusus. Nah, kita akan gambarkan sedikit pemirsa bahwa, fase kedatangan jemaah haji reguler Indonesia ini sudah berlangsung sejak 24 Mei 2023, dan sebanyak 103.809 jemaah ini mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, dan mereka ini terbagi dalam 276 kelompok terbang atau kloter. Selain itu, pemirsa dari total 209.000 lebih jemaah haji reguler Indonesia yang tiba di Tanah Suci, ini sebanyak 98.34 persennya belum berhaji, hanya 1.66 persen jemaah yang sudah pernah menjalankan ibadah haji. Dan mayoritas dari haji reguler ini adalah perempuan, dengan perbandingan yaitu 55.1 persen berbanding 44.9 persen. Sementara itu, pemirsa, ada 61.536 jemaah haji yang sudah masuk ke kategori lansia, yang terbanyak yakni dari Embarkasi Solo dengan total 11.800 orang, kemudian Embarkasi Surabaya 10.158 orang, Jakarta Bekasi 8.036 orang, sementara Jakarta Pondogede mencapai 7.139 orang. Dan juga tercatat ada 5.700 lebih jemaah disabilitas yang terdiri atas 3.000 lebih perempuan dan 2.100 lebih laki-laki.